Halo sahabat video dan para pecinta senapan angin, welcome to Jaya Airyvel Kediri Jawa Timur Nah untuk kalian dimanapun kalian berada, semoga tetap sehat selalu dan tentunya bahagia ya Nah kali ini kita akan mengulas spesifikasi dan harga dari 3 jenis senapan angin Di antaranya yaitu ada Gejruk, PCP dan juga Oklik ya Sobat Bediler Nah di belakang saya ini sudah ada 4 jenis senapan angin fusion yang akan kita olah spesifikasinya satu per satu ya Sobat Bediler Oke bagi kalian yang memiliki request video lainnya bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah ini ya Nah sebelum itu seperti biasa untuk mendukung channel youtube ini jangan lupa untuk klik tombol like, share, komen dan subscribe channel youtube ini Dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Airyvel Oke yuk langsung saja kita akan mengulas spesifikasinya satu per satu ya Sobat Bediler Jadi yang pertama Kita ada senapan angin PCP Fusion 2560 Double Tabung Style Rating Plus Manometer Nah jadi seperti ini ya Sobat Bediler untuk tampilannya Nah jadi senapan angin ini memiliki panjang laras 60 cm dari bahan baja pilihan ya Sobat Bediler Yang memiliki 9 alur dalam larasnya Nah tabung senapan angin ini terbuat dari bahan kuningan dengan diameternya yaitu 25 mm ya Sobat Bediler Untuk ketebalannya yaitu 2 mm Nah senapan angin ini sudah dilengkapi dengan double tabung sehingga uji powernya pun juga 20 kali Lipat lebih dasyat ya Sobat Bediler Nah keunggulan dari larasnya yaitu akurasinya lebih mantap dan jangkauannya pun bisa mencapai 80 meter dengan daya hancur pada sasaran yang sangat dasyat ya Sobat Bediler Nah senapan angin ini memakai sistem pompa PCP atau angin bertekanan tinggi ya Sobat Bediler Nah untuk bidikan atau visir senapan angin ini memiliki 2 bidikan manual yang terpasang di bagian ujung dan bagian tengah senapan ya Nah visir dari senapan angin ini bisa disetting sesuai dengan kebutuhan dengan tingkat keakuratan 20-30 meter ya Sobat Bediler Nah chamber senapan angin ini terbuat dari bahan kuningan dengan model monoblock Nah senapan angin ini bisa mencapai sasaran dengan jarak 50-80 meter ya Sobat Bediler Memiliki tekanan angin mencapai 2000 PSI yang bisa mencapai jarak tembak yaitu 50 meter Pada bagian popor dari senapan angin ini terbuat dari kayu mohoni pilihan yang memiliki tekstur kuat, lembut dan juga kokoh ya Sobat Bediler Nah popor senapan angin ini tentunya memiliki corak yang sangat berbeda dengan popor pada senapan angin yang lainnya Yaitu memiliki popor dengan warna corak abu-abu dan warna coklat seperti motif kayu seperti ini ya Sobat Bediler Nah panjang dari senapan angin ini yaitu mencapai 100 cm dan beratan pak aksesorisnya mencapai 3,5 kg ya Sobat Bediler Nah harga dari senapan angin ini dibantul dengan harga Rp 2.125.000 ya Sobat Bediler Oke lanjut untuk senapan yang kedua Yaitu ada senapan angin gejel-gejel WP Fusion 2560 Dragon of Cream ya Jadi seperti ini tampilannya Nah senapan angin ini memiliki panjang laras 60 cm dengan diameter tabungnya 22 mm ya Sobat Bediler Nah senapan angin ini sudah dilengkapi dengan manometer yang terletak pada bagian bawah popor senapan angin ini Yang digunakan untuk melihat tekanan angin yang ada di dalam tabung senapan ini ya Nah senapan angin ini menggunakan sistem gejel-gejel manual atau pompa PCP untuk pengisian anginnya ya Sobat Bediler Nah untuk pengisian anginnya bisa mencapai tekanan 2000-2500 PSI ya Nah popor senapan angin ini terbuat dari kayu mau hengi pilihan dengan memiliki tekstur atau corak warna krim seperti ini ya Sobat Bediler Nah lalu pada bagian ujung popor senapan angin ini sudah dilengkapi dengan penyangga bahu dari bahan karet pilihan sehingga sangat nyaman saat digunakan Nah panjang dari senapan angin ini mencapai 110 cm dan berat tanpa aksesorisnya mencapai 3,5 kg ya Nah dan yang terakhir senapan angin gejel-gejel P-Fusion 2260 Dragon of Cream ini dibanderol dengan harga Rp 1.765.000 ya Sobat Bediler Nah oke untuk senapan yang ketiga yaitu ada senapan angin PCP Fusion 2560 Single Tabung AK47 Lipat Hijau Hitam Plus Manometer ya Nah jadi seperti ini tampilannya Jadi senapan angin ini menggunakan sistem pompa PCP dengan tekanan angin bisa mencapai 2500 PSI ya Nah lalu panjang laras dari senapan angin ini 60 cm dengan diameter tabungnya 25 mm dengan ketebalan 2 mm ya Sobat Bediler Nah popor senapan angin ini tentunya berbeda dengan popor senapan angin yang lainnya yaitu memiliki corak warna hijau dan juga hitam seperti ini ya Nah senapan angin ini sangat digandrungi oleh para pecinta senapan angin karena senapan angin ini mudah dibawa kemana-mana karena bisa dilipat pada bagian bawah popor senapan angin ini ya Nah jadi seperti ini ya caranya kita tarik ke atas lalu kita putar ke depan Lalu untuk mengembalikannya kita tarik ke atas juga lalu diputar ke belakang Seperti ini ya Sobat Bediler Nah untuk panjang dari senapan angin ini yaitu 112 cm dan berat tanpa aksesorisnya 3,4 kg ya Nah dan yang terakhir senapan angin PCP Fusion 2560 single tabung AK47 lipat hijau hitam ini dibantul dengan harga Rp 1.975.000 ya Oke lanjut untuk senapan yang terakhir yaitu ada senapan angin subfusion 2565 magnum coklat krom ya Nah jadi seperti ini tampilannya Jadi panjang laras dari senapan angin ini yaitu 65 cm dari bahan baja pilihan dengan warna krom seperti ini ya Lalu untuk tabungnya terbuat dari bahan kuningan yang memiliki diameter 25 mm ya Sobat Bediler Nah untuk pengisian angin dari senapan ini menggunakan pompa tangan atau pompa uklik ya Lalu untuk minimal pompanya yaitu 7 kali pompa dan maksimalnya 20 kali pompa ya Sobat Bediler Nah popper senapan angin ini terbuat dari kayu mahoni pilihan dengan corak warna coklat seperti ini ya Lalu pada trigger senapan angin ini menggunakan sistem tarik putar untuk menguncinya ya Lalu untuk triggernya terbuat dari besi pilihan sehingga nyaman saat digunakan ya Sobat Bediler Nah untuk panjang dari senapan angin shapefusion 2565 magnum coklat krom ini Yaitu mencapai 100 cm dan beratnya kurang lebih 3,2 kg ya Sobat Bediler Nah dan yang terakhir harga dari senapan angin shapefusion 2565 magnum coklat krom ini Dibendrol dengan harga Rp 1.125.000 ya Sobat Bediler Nah dengan berbagai harga dari senapan angin ini kalian sudah mendapatkan bonus perlengkapan Seperti mimis tester, peredam standar, lalu ada tali sandang, spare part dan tentunya sudah mendapatkan STKS surat tanda ke pemilikan senapan angin ya Sobat Bediler Nah untuk harga bisa berubah sewaktu-waktu tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu Jadi itu tadi spesifikasi dan harga terbaru 3 jenis senapan angin ini sudah ready stock di Jaya Erival Oke bagi kalian yang memiliki pertanyaan seputar senapan angin ini dan produk lainnya bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah ini ya Sobat Bediler Dan bagi kalian yang memiliki request video lainnya bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah ini Oke semoga bermanfaat ya Sobat Bediler Jangan lupa untuk klik tombol like, share, komen dan subscribe channel youtube ini Dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Erival Oke saya mohon untuk diri terima kasih dan salam bediler Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya